Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Zee ulhaq dengan 580703035 Saya membuat video ini Untuk Menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Dosen kampus saya yaitu Bapak Ilham Zulfahmi MSI Dimana Judul videonya adalah Awik-awik kelompok Dimana ini adalah tugas kelompok Kami berangkatakan saya Zee ulhaq Teman saya, Syarifah, Hiramifrina Dan Merhayani Apa sih Awik-awik itu? Jadi kita harus Mengetahui apa sih pengertian dari awik-awik tersebut Awik-awik Adalah aturan yang Dibuat berdasarkan kesepakatan masyarakat Untuk mengatur masalah tertentu Dengan maksud memelihara ketertiban Dan keamanan dalam kehidupan masyarakat Jadi awik-awik Di sini adalah peraturan Atau norma-norma Atau aturan yang dibuat oleh masyarakat Masyarakat Untuk memelihara atau Memelihara ketertiban Atau membuat peraturan di suatu tempat Berarti awik-awik ini Mengatur perbuatan yang Perbuatan yang boleh dan Dilarang Dan dimana ada sanksinya Sangsi serta orang atau lembaga yang diberi BWN Oleh masyarakat untuk menjatuhkan sanksi Berarti ini ada sanksinya Kalau misalnya melanggar Berarti ada diberi sanksi Karena ini adalah kesepakatan yang diberikan Yang mereka Rencanakan semua Munculnya awik-awik Yang berlaku di wilayah lompok Semakin kuat Seiring dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang pemerintahan daerah Serta aturan-aturan lokal lainnya Di era Setralistik Banyak sekali Praktik-praktik tradisional Pengelolaan perikanan Yang mengalami kematian Akibat Homogenesis Hukum dan Pemenempolian pelaksanaan Penegakan hukum oleh aparat Akibatnya Keberadaan aturan-aturan lokal Atau hak ulayat Yang selama ini Berlaku di masyarakat Secara turun menurun Menjadi tidak Lagi berfungsi Dan mengalami Degradasi Sehingga masyarakat Yang merasa Tidak dihargai oleh pemerintah Banyak melakukan Pembangkangan Pembangkangan tersebut Terhadap hukum formal Memudahkan kepercayaan Masyarakat yang terjadi Pembangkangan terhadap Hukum formal Disebabkan oleh Pemerintah itu sendiri Yang tidak Mengangkan Hukum secara tegas Jadi awet-awet Disinilah Dimana Hukum-hukum yang Masyarakat-masyarakat tertentu Dan kelompok-kelompok tertentu Di masyarakat tertentu Mereka membuat Peraturan-peraturan sendiri Jadi awet-awet ini Bisa disebut dengan Kearifan lokal Kearifan budaya lokal Dimana dalam proses Pembentukan awet-awet Banyak Mengadopsi aturan-aturan lokal Sehingga dalam Pelaksanaannya Mempunyai Variable pokok Yang hampir sama dengan Hak wilayah laut Yaitu wilayah Unit sosial Memegang hak Dan Legislitas Beserta pelaksanaannya Bahkan lebih Daripada itu Bentuknya Awet-awet dipahami oleh Kegiatan upacara Adat Menyaweng Sehingga dalam Pembentukan hingga Pelaksanaan masih Dipengaruhi oleh Usur-usur sosial budaya Masyarakat Setempat Seperti kita ketahui Budaya di Indonesia ini Kan kaya terhadap budaya Jadi diantara Suatu tempat dan tempat lainnya Banyak Budaya-budaya Yang belum kita ketahui Termasuk awet-awet ini Biasanya awet-awet ini Ada di Ada di Lombok Di Bali Di daerah-daerah pesisir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Syarifahira Mevrina Saya akan melanjutkan penjelasan tentang Sejarah awi-awi Lombok Ada pun Latar belakang munculnya Awi-awi atau Sejarah Dari awi-awi Lombok Tersebut Yaitu Dalam pengelolaan Perikanan Di daerah Ini dipengaruhi oleh Masalah pokok Yaitu konflik Ada pun munculnya Konflik Dalam kegiatan Pemanfaatan Sumber daya ikan dipengaruhi oleh Rusaknya lingkungan Atau ekologi Pertambahan penduduk Lapangan pekerjaan Yang semakin sedikit Lingkungan politik legal Perubahan teknologi Dan Perubahan Tingkat Komersialisasi Atau pasar Jadi Dengan Melihat faktor-faktor Yang menyebabkan Konflik di daerah pesisir Masyarakat Lombok Barat Merasa terpanggil Dan menyadari Untuk mengadakan Perbaikan Sistem pengelolaan Sumber daya Oleh karena itu Dibentuklah Awik-awik Secara tertulis Sebagai Aturan main Dalam pengelolaan Pedikanan Demi menciptakan Pembangunan pesisir Yang berkelanjutan Nah jadi Kekuatan Awik-awik Yang mengatur Sistem pengelolaan Bersama Tersebut Merupakan Suatu Kesadaran kolektif Dari masyarakat Peran masyarakat Melayan Dalam pembentukan Awik-awik ini Sangatlah besar Dibandingkan Pemerintah Jadi Semakin Menurutnya Hasil tangkapan Ikan akibat Aktivitas Penggunaan Alat tangkap Yang tidak ramah Lenggungan Maka Masyarakat Melayan Menghadapi Suatu aturan Yang tegas Dalam Pengelolaan Sumber daya Pesisir Dan laut Sehingga Dapat Menciptakan Kelestarian Sumber daya Dan peningkatan Penghasilan Masyarakat Melayan Nah Jadi Permasalahan Permasalahan Yang kerak Muncul Dan menjadi Bahan Perbincangan Masyarakat Melayan Tersebut Langsung Disikapi Oleh pihak Pimpinan Kelompok Untuk Ditindak Lanjuti Di tingkat Skala Kecil Yaitu Dengan Cara Menyelenggarakan Diskusi Kelompok Melayan Sehingga Dalam Pembentukan Awik-awik Berawal Dari tahap Informal Yaitu Berawal Dari Omongan-omongan Kemudian Berlanjut Pada tahap Musyawarah Antar warga Hingga Terbentuk Sebuah Kesepakatan Untuk Membentuk Aturan Dan Dipekuat Dengan Campur tangan Pemerintah Dalam Bentuk Peraturan ERA Assalamualaikum Warahmatullahi Beratuh Perkenalkan Demas Melayani Dengan 14.003 0.18 Saya Mahatus Dari Program Studi Bologi Membentuk Sekarang Teknologi Universitas Selamat Negeri Banda Aceh Nah Sebagaimana Yang telah dijelaskan Sebelumnya Tentang Sejarah Awik-awik Disini Saya akan Menjelaskan Tentang Pengaturan Dan Mekanisme Kerja Dari Awik-awik Tersebut Mekanisme Pelaksanaan Awik-awik Tidak Terlepas Dari Partisipasi Masyarakat Yang Memunjukkan Sejauh Mana Masyarakat Terlibat Dalam Melakukan Pelaksanaan Awik-awik Tingkat Partisipasi Masyarakat Ada Ketanya Dengan Fleksibilitas Awik-awik Nah Ultimal Balik Antara Fleksibilitas Awik-awik Dengan Mekanisme Pelaksanaan Awik-awik Itu Berperan Dalam Melunjukkan Keberlanjutan Eksistensi Awik-awik Yang Sedang Melunjukkan Penetapan Dan Penerapan Mekanisme Akan Menentukan Bentuk Dari Partisipasi Masyarakat Sehingga Ketika Masyarakat Menunjukkan Partisipasi Pasif Maka Hal tersebut Dikerahkan Oleh Mekanisme Yang Diterapkan Dalam Paksanaan Awik-awik Nah Ketika Partisipasi Yang Ditunjukkan Oleh Masyarakat Itu Basif Pasif Maka Perlu Dedakannya Pembunahan Dalam Mekanisme Yang Diterapkan Mengapa Karena Bagaimanapun Perlisipasi Pasif Yang Ditunjukkan Oleh Masyarakat Tersebut Akan Berdampak Tidak Efektifnya Terhadap Kepala Kesaraan Suatu Mekanisme Yang Akan Dilakukan Selanjutnya Ketika Mekanisme Tersebut Yang Lagi Efektif Maka Seperti Awik Harus Menanggukan Penyesuaian Yang Selaras Dengan Kondisi Pesok Dan Kebutuhan Yang Ada Sehingga Nantinya Mekanisme Tersebut Dapat Terus Dijalankan Dan Keberadaan Awik Terus 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 Nah Cukup Sekian Penjelasan Dikani Tentang Ayuk Semoga Berlau Jangan Lupa Lajar Subscribe Youtube Lalu Agar Kita Mampu Dapat Informasi Tau Bincang Tentang Lelah Seperti Berbeda Beber Alah Youtube Assalamualaikum Warni 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 Tau